Intro Apa kabar pemirsa TPR Parlemen dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dalam program TPR 17 bersama saya Kang Nana Sujana Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi penting dan menarik Seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TPR Parlemen Pemirsa TPR Parlemen inilah TPR 17 selengkapnya DPR RI menilai kinerja DPR RI dapat dilihat dari kesuksesan Bapak Presiden Sebab terbagai kebijakan yang dilakukan Presiden telah melalui koordinasi dengan DPR RI Intro Memperingati hari ulang tahun DPR RI, anggota Komisi 1, Kristina Aryani, menyampaikan Kinerja wakil rakyat secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik Sebagaimana hal itu tercermin dalam keberhasilan Presiden dalam mengelola negara Menurutnya, DPR RI telah menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan baik Namun ia memberikan catatan khusus terkait fungsi legislasi Yaitu mengenai kemudahan akses untuk mendapatkan naskah akademik serta draft rancangan undang-undang Ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan ya Pada umumnya berdasarkan masukan dari masyarakat juga Fungsi-fungsi yang dijalankan DPR, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan Sudah berjalan cukup baik Mungkin ada satu catatan tentang fungsi legislasi Selama ini mungkin ketersediaan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang itu seringkali masih menjadi masukan ke kami Karena belum bisa diakses terlalu mudah Sehingga mungkin kedepannya ini menjadi satu hal yang bisa diperbaiki Sukses terus untuk DPR RI Terus melaju bersama Indonesia Maju Lebih lanjut Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah berpendapat kinerja DPR dapat dilihat dari kesuksesan Presiden Sebab berbagai kebijakan yang dilakukan Presiden telah melalui keputusan DPR RI Sebenarnya kita itu sederhana ya kalau melihat capaian kinerja DPR Kalau Presiden sukses itu karena DPR Itu artinya DPRnya juga sukses Kan semuanya mana ada Presiden yang tidak berhubungan dengan DPR Mana ada yang dilakukan Presiden tidak ada keputusan DPR Semuanya lewat keputusan DPR Aditya dan Edo, TVR Parlemen melaporkan Sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat Agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dapat tercapai Komisi 6 DPR RI berkomitmen Akan terus mengawal stabilitas harga Khususnya kebutuhan pokok Inflasi yang rendah dan stabil merupakan syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan Sebaliknya jika ekonomi tidak stabil Maka biaya yang dikeluarkan masyarakat akan tinggi dan bisa mempersulit investasi Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Sarmuji Menilai, kestabilan harga menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Karena laju inflasi tidak mungkin bisa dibendung Sementara kenaikan pendapatan masyarakat relatif lambat Untuk itu DPR berkomitmen untuk terus mengawal stabilitas harga Khususnya kebutuhan pokok Agar daya beli masyarakat tetap terjaga Sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% bisa tercapai Stabilitas harga, kenapa kita tetap concern pada stabilitas harga? Karena kita berharap disposable income dari penduduk itu tidak berkurang Meskipun terjadi goncangan-goncangan perekonomian Tapi kalau stabilitas harganya itu tidak bisa kita pastikan Pasti disposable income-nya akan menurun Kenapa? Karena harga-harga barang relatif naik Sementara nominal pendapatan naiknya relatif moderat Karena itu stabilitas harga menjadi sangat kunci Yang kedua tentu kita berharap investasi Indonesia Itu makin lama makin tumbuh Kita pertumbuhan ekonomi kita harus bertumbuh pada investasi Karena tumpuan pada investasi itu akan menyebabkan Pertumbuhan ekonomi itu sustainable Dalam menjaga stabilitas harga perlu koordinasi lintas sektoral Sehingga aturan yang ada bisa diimplementasikan dengan baik Dodi dan Ken, TVR Parlemen melaporkan Komisi 10 DPR RI menilai Undang-undang keolahragaan mengatur secara detil Aspek keolahragaan di Indonesia Oleh karena itu Pemerintah diharapkan dapat segera membuat aturan turunan Agar undang-undang keolahragaan tersebut dapat segera diimplementasikan Sepanjang tahun 2022 hingga kini Komisi 10 DPR RI telah menyelesaikan pembahasan undang-undang nomor 11 tahun 2022 Tentang keolahragaan Serta turut mengawal penyelesaian sejumlah isu-isu krusial Di bidang olahraga dan kepemudaan Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menjelaskan Undang-undang keolahragaan mengatur secara detail Aspek keolahragaan di Indonesia Mulai dari kesejahteraan atlet Akselerasi jaminan keamanan dan keselamatan olahraga Hingga mengakomodir olahraga-olahraga berbasis digital Atau e-sport Pemerintah perlu segera menjalankan amanat undang-undang keolahragaan Dan membuat aturan turunan Agar undang-undang keolahragaan dapat segera diimplementasikan Komisi 10 sudah melahirkan undang-undang baru Revisi undang-undang keolahragaan kita Kita meyakini semua substansi yang ada di dalam Revisi undang-undang keolahragaan Kalau dijalankan akan ada lompatan sebenarnya Perbaikan dari berbagai aspek Menyakut soal semua cabang olahraga kita Kesejahteraan atlet Jadi khusus isu olahraga sebenarnya Tinggal akselerasi dari pemerintah kita tunggu Karena regulasinya sudah cukup detail Termasuk dalamnya kan mengatur soal e-sport Yang hari ini cukup besar Terliliunan tapi gak ada Pemasukan kepada pemerintah Di dalam undang-undang yang baru sudah kita atur juga Terkait isu krusial di bidang olahraga dan kepemudaan Komisi 10 DPR RI turut mengawal penyelesaian kasus kanjuruhan Dan mengadvokasi keluarga korban untuk mendapat keadilan Selain itu Komisi 10 DPR RI turut mendesak Pemerintah agar kasus kanjuruhan diselesaikan Secara adil dan transparan Ken Danudi TVR Parlemen melaporkan Pada tanggal 16 Agustus 2023 lalu DPR RI bersama pemerintah membuka rapat paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 Informasinya akan kami hadirkan Sesaat lagi Untuk itu tetaplah di TPR 17 Saya mengucapkan selamat ulang tahun Ke 78 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Semoga ke depan eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Semakin baik di mata masyarakat Dan semakin baik pula dalam Menyanguti seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat Demi mencapai kesejahteraan Indonesia Kembali di TPR 17 Dalam pidato pembukaan rapat paripurna Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan Dari sisi legislasi DPR RI Periode 2019-2024 Bersama dengan pemerintah Telah menyelesaikan pembahasan 64 Undang-Undang DPR RI juga mendorong pemerintah Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas Belanja negara Guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat Serta pertumbuhan ekonomi Untuk mengetahui informasi selengkapnya Mari kita simak Laporan mendalam Yang telah dihimpun oleh tim redaksi TPR Parlemen Dalam segmen editorial Parlemen berikut ini Pada tanggal 16 Agustus 2023 DPR RI bersama pemerintah Membuka rapat paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 Dalam pidato pembukaan rapat paripurna Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Sapuan Maharani Menyampaikan DPR RI bersama dengan pemerintah Telah menyelesaikan pembahasan 64 Undang-Undang Sejak tahun 2019 Hingga Agustus 2023 Pembentukan suatu undang-undang Oleh DPR RI dan pemerintah Merupakan upaya Untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional Serta untuk mencari kesamaan pandangan bangsa Pada masa persidangan I Yang akan datang DPR RI akan meneruskan Pembahasan 13 Rancangan Undang-Undang Yang saat ini masih berada Pada pembicaraan tingkat 1 DPR RI akan fokus pada 7 permasalahan Yang menjadi perhatian rakyat Baik dalam sektor sosial Politik Lingkungan Ekonomi Serta energi Akan memberikan perhatian yang besar Terkait berbagai permasalahan Yang menjadi perhatian rakyat Antara lain Mengantisipasi dampak Konflik geopolitik global Yang masih dalam ketidakpastian Fenomena alam cuaca ekstrim El Nino Terhadap ketahanan pangan Dan ketersediaan air bersih Dampak utang sejumlah BUMN Semaraknya kasus kekerasan seksual Proses transisi energi Indonesia Dalam mendukung energi terbarukan Mewaspadai fenomena Kejahatan elektronik perbankan Yang mengancam keamanan data pribadi Pendampingan terhadap usaha mikro Kecil dan menengah Untuk menyelesaikan 7 permasalahan yang menjadi Fokus DPR RI Diperlukan komitmen tinggi pemerintah Dalam menindaklanjuti Berbagai keputusan rapat kerja komisi Dan alat kelengkapan dewan lainnya Selain fungsi legislasi DPR RI juga memiliki fungsi pengawasan Terhadap pelaksanaan undang-undang APBN Kebijakan pemerintah Termasuk penyelenggaraan pemilu Untuk itu DPR RI mengawali penyelenggaraan Pemilihan umum 2024 mendatang Yang tahapannya Sudah mulai dilaksanakan Pada tahun 2023 Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengingatkan Pihak penyelenggara pemilu Harus cermat Teliti Dan sesuai dengan aturan yang berlaku Koordinasi antara KPU Bawaslu dan DKPP Dalam penyelenggaraan tahapan pemilu Harus sinergis Guna menciptakan penyelenggaraan pemilu Yang demokratis Jujur dan adil Karena saat ini kan sudah masuk Di dalam tahapan pencalonan sementara Tentang pengumuman DCS ini Kami berharap ada respon yang positif KPU, Bawaslu, serta DKPP Berjalan seiring Pedomannya adalah undang-undang 7 2017 Itu adalah rule of game kita Sehingga kita minimisir Terjadinya sengketa-sengketa PHU Dan juga kita tingkatkan Angka partisipasi Guna mempercepat peningkatan Kesejahteraan rakyat Dan pertumbuhan ekonomi DPR RI mendorong pemerintah Untuk meningkatkan kualitas Dan efektivitas belanja negara DPR RI menyoroti pelaksanaan Anggaran untuk program stunting Yang belum maksimal Dari total anggaran 10 miliar rupiah Hanya 2 miliar rupiah Yang dibelanjakan Untuk kelompok penerima manfaat stunting Hal ini senada dengan pidato Yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia Yang sehat dan produktif Serta mempercepat penurunan angka stunting Maka rencana alokasi anggaran Untuk bidang kesehatan Mencapai 186,4 triliun rupiah Anggaran kesehatan Direncanakan sebesar 5,6% dari APBN Anggaran tersebut diarahkan Untuk transformasi sistem kesehatan Mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat Serta mempercepat penurunan prevalensi stunting Agar mencapai 14% di tahun 2024 Sidang paripurna DPR RI tentang RAPBN 2024 pada 16 Agustus lalu Menjadi momen penting bagi DPR RI dan pemerintah Untuk segera mempercepat transformasi ekonomi Yang inklusif berkelanjutan Serta memberikan manfaat dan kesejahteraan Bagi masyarakat Kenaikan alokasi anggaran pendidikan tahun 2024 Bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul Inovatif, berintegritas, dan berdaya saing Saksikan informasi selengkapnya Untuk itu Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di DPR 17 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Muhammad Aras Anggota DPR RI dari Praksi Partai Persatuan Pembangunan DAPIL Sulawesi Salatan II Dengan ini menyatakan Dirgahayu DPR RI ke-78 Terus mengawal demokrasi untuk Indonesia Maju Semoga DPR RI insya Allah Akan semakin giat dalam melakukan tugas-tugasnya Untuk mengawal kepentingan masyarakat Dirgahayu DPR RI ke-78 Kembali di TPR 17 Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun dalam RAPBN 2024 Anggaran tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengemukakan Alokasi anggaran di bidang pendidikan Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Sebesar 20% Dari postur RAPBN 2024 Harus mampu memajukan pendidikan Dan kualitas sumber daya manusia Simak liputan rekan kami selengkapnya Rahmat Budyaji Dengan anggota Komisi 10 DPR RI Pemirsa Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau RAPBN Tahun 2024 Ada tiga alokasi anggaran terbesar Yaitu Belanja untuk infrastruktur Belanja untuk perlindungan sosial Dan belanja pendidikan Saat ini Pemirsa Saya sudah bersama dengan anggota Komisi 10 Bapak Nuroji Kami sampaikan bahwa dalam APBN tahun 2024 Ada kenaikan sekitar 19,7 dari APBN 2023 Untuk alokasi pendidikan Kalau dibandingkan dengan APBN tahun 2004 sampai 2006 Bahkan besaran alokasi APBN pendidikan tahun 2024 Sudah sama dengan satu tahun APBN Indonesia Ini kenaikan yang luar biasa Menurut Bapak Bagaimana dengan alokasi APBN pendidikan tahun 2024 nanti Bapak? Ya ini kaitannya dengan amanah Undang-Undang Dasar kita ya Yang di pasal 31 ayat 4 itu kan dimandatkan 20% APBN kita Untuk fungsi pendidikan ya Kalau 2024 rancangan APBN sekitar 3.300 triliun Kalau tidak salah ya berarti 660 Nah tentu itu mengikuti konstitusi kita Nah masalahnya mungkin apakah angka itu sudah bisa dikatakan Bisa memajukan pendidikan kita Nah mungkin perlu dibedah lagi postur anggaran fungsi pendidikan ini Ya baik Pak jadi memang alokasi itu sudah sesuai dengan 20% amanah konstitusi Kemudian kalau Bapak lihat lagi di dalam alokasi APBN itu Terdistribusi untuk belanja pemerintah pusat Transfer ke daerah dan pembangunan infrastruktur Agar pelaksanaannya akutabel dan transparan Bagaimana menurut Bapak? Ya kalau saya lihat postur anggaran fungsi pendidikan kan Yang dikelola kementerian pendidikan sendiri hanya sekitar 80 triliun ya Kalau sekarang mungkin naik sekitar 85 atau 86 ya Artinya sebagian besar kalau tidak salah sekitar 200 sampai 300 triliun itu ditransfer ke daerah Berupa dana bos dan tunjang apa gaji guru Nah itu sebagai bagian dari anggaran pendidikan juga Nah masalahnya untuk kontrol dana bos dan gaji guru itu Terutama dana bos ya yang membiayai sekitar 20 juta Apa namanya atau 216 sekolah 216 ribu sekolah ya Kita ada 200 ribu lebih sekolah Itu harus terpantau atau apa namanya Diawasi dengan baik karena itu yang menjadi pengelolanya di daerah nanti Jadi di luar pengawasan DPR Nah ini yang menurut saya krusialnya Efektivitas transfer daerah untuk dana bos terutama itu harus dikawal ketat Sehingga sekolah-sekolah yang berhak itu benar-benar memaksimalkan dana bos itu untuk kepentingan siswa Ya dan sekolahnya Dia kan dana bos untuk operasional sekolah Termasuk membantu siswa juga buku-buku dan lain-lain Nah itu kedua gaji guru tentu saja menjadi kewajiban fungsi pendidikan Dan itu cukup besar angkanya sekitar 130 triliun lebih Dan tadi bos 150-an Bos sorry 75 triliunan Nah sekitar itu Itu artinya 600 triliunan tadi lebih banyak ke daerah Nah di luar jangkauan pengawasan DPR maksudnya Tapi kemudian yang di dalam pemerintah pusat tentu di kementerian pendidikan Ada 80 triliun lebih Dan juga perlu diketahui ada kementerian lain, KL lain Jadi ada di kementerian agama ya sekitar 40 triliun Kemudian di perhubungan, di UKM, di fungsi pendidikan di pariwisata, di olahraga dan kementerian lain itu Sekitar 40 triliun juga Jadi pengelola pendidikan dasar dan perguruan tinggi Dalam hal ini dikbut ya Hanya mengelola 80 triliun artinya bukan 20% Ini salah, banyak salah pengertian dari masyarakat 600 triliun kok kita masih banyak anak yang tidak sekolah Nah itu titik masalahnya disitu Harus dijelaskan ke masyarakat Yang menjadi perhatian undang-undang kita memang tidak hanya fungsi pendidikan dasar Tapi juga gaji gurunya juga Kemudian operasional sekolah itu termasuk sekolah-sekolah swasta juga Mendapat bos juga Baik, terima kasih Pak Nuroji untuk waktu dan perbincangannya Pemirsa terkait alokasi anggaran yang paling besar untuk RAPBN 2024 Dalam pendidikan yang mencapai 660,8 triliun Setiap tahun menang naik Tapi masih tetap aja kebutuhan untuk penyelenggaran pendidikan Pemerataan akses dan mutu pendidikan dirasa masih perlu kenaikan Demikian pemirsa saya melaporkan Rahmat Budi Haji Kita kembali ke rekan kami di studio Terima kasih Selanjutnya pemirsa Apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini Usai Jedak Tetaplah di TPR 17 DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3 Kontribusi aktif BKS AP DPR RI Memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global Melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA dan PUIK BKS AP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri Kembali di TPR 17 Pemirsa TPR Parmen Kali ini kita masuk ke segmen media nasional Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media Serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan Bersama rekan kami Silahkan Pak Sumerian Donoh Terima kasih rekan Nana Untuk segmen kali ini Berita pertama yang menjadi headline Di media online yaitu Susunan buku laporan kinerja Dewan Gus Imin Harap masyarakat mudah akses informasi DPR RI bersama Sekretariat Jenderal DPR RI Tengah menyusun buku laporan kinerja Dewan Untuk masa bakti 2022-2023 Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaymin Iskandar Berharap buku kinerja tersebut Dapat dengan mudah diakses Dimengerti oleh masyarakat luas Dengan tersampaikannya data dan fakta kinerja DPR RI Kepada masyarakat Melalui buku laporan tersebut Kedepannya diharapkan adanya masukan-masukan Yang dapat menjadi bahan pertimbangan Dalam meningkatkan kinerja DPR RI Berita selanjutnya Yaitu adalah Selesaikan 64 Undang-Undang Sejak 2019 DPR RI lanjutkan pembahasan 13 Rancangan Undang-Undang Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausa Puan Maharani Mengungkapkan Dari sisi legislasi DPR periode 2019-2024 Telah berhasil mengeluarkan Sebanyak 64 Undang-Undang Puan juga memastikan Akan menuntaskan Setiap pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara optimal Dengan memperhatikan Landasan konstisional Aspek sosiologis Ekonomi Politik Dan juga Aspirasi masyarakat Selain itu Dalam masa persidangan ini DPR bersama pemerintah Dan juga DPD RI Akan meneruskan Pembahasan 13 Rancangan Undang-Undang Yang saat ini Masih berada Pada pembicaraan Tingkat 1 Dan Rancangan Undang-Undang Lainnya Yang masuk Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023 Salah satu agenda Pembentukan Undang-Undang Kedepan Yang sangat strategis Adalah Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Atau RPJMN Periode Tahun 2025 2045 Itu tadi Headline Di media online Kali ini Terkait Susunan buku Laporan Kinerja Dewan Gus Imin Harap masyarakat Mudah Akses Informasi Serta Selesaikan 64 Undang-Undang Sejak 2019 DPR RI Lanjutkan Pembahasan 13 Rancangan Undang-Undang Kembali Ke Rekan Nana Sujana Terima kasih Pak Semaria Nono Yang telah Menyampaikan Sejumlah Sorotan Dari media Online Nasional Pada hari ini Pemirsa TPR Parlemen Segmen Media Online Tadi Sekaligus Menutup Program TPR 17 Edisi Hari Ulang Tahun DPR Terima kasih Terima kasih Terima kasih.